try out UTBK 5 udah dibahas belum? Cuma tanya dulu, yang bahasa Inggris. Try out UTBK 5 udah dibahas belum? Coba di grup chat, Fathya. Try out UTBK 5 udah dibahas atau belum? Udah dibahas atau belum? Try out UTBK 5 Kak, try out UTBK 5 bahasa Inggris udah dibahas belum? Ini Fathya-nya nggak nyawal? Tidak ada yang nyawal. Gimana Kak? Try out UTBK 5 udah dibahas belum? Bahasa Inggris ya? Kalau nggak salah belum Kak. Oh yaudah, ya berarti aku akan dibahas ini ya. Oke, oke. Oke, hari ini kita akan bahas try out UTBK 5 ya. UTBK 5. Kayaknya di grup kalian udah ada soal yang pernah di... Ya. Maaf kalau Kak Kristanti itu Inggris kan? Ya. Siapa? Nggak tahu. Perasaan udah bentar saya cek dulu Kak. Iya, iya, iya. Kak, TOU UTBK 5 kemarin udah sampai 56. Oh, berarti satu teks lagi ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. It's okay. Thank you. Udah dikasih tahu Fathya. Jadi aku selesain dulu ya. Empat soal. Terakhir masih ingat nggak Fathya? Sama aku ngebahas SIMAK UI bukan? Betul nggak? Atau terakhir nih, belajar Bahasa Inggris kalau bukan sama aku. Saya ingatku udah sampai SIMAK UI satu nomor berapa ya? 41 kalau nggak salah. Betul nggak? Berarti ya soalnya selalu datang nih, saya ingatku. Zahna, halo. Siapa lagi nih? Coba aku mau lihat dulu deh. Dia datang. Zahna Putri. Oke, aku akan mulai ya. Fathya. Ke nomor 57, 58, 59, 60. Kemarin kamu ikutan TOU nggak? TOU UTBK 5 ikutan nggak? Ada kendala nggak sama TOU? Ikutan. Ikutan. Ada kendala nggak? server error nggak? Kan bener. TOU DETIK ikutan nggak? TOU DETIK.com ikutan. TOU DETIK.com ikutan. Masih ingat nggak, Fathya, SIMAK UI sampai nomor berapa? Masih ingat nggak? I have to remind myself nih. Aku harus mengingatkan diriku sendiri nih. Nah, thank you. Thank you. Oke, aku mulai ya. Karena ini tekstnya pendek, jadi aku akan coba menerjemahkan dari awal sampai habis ya. Dari awal sampai habis. Ini tekstnya soalnya nggak begitu panjang. Aku mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas tryout UTBK 5 nomor 57 sampai 60. Nanti kita akan masuk lagi ke SIMAK UI nomor 40 dan seterusnya. Karena yang waktu itu terakhir kali kita ketemu itu belum dibahas. Bagian yang SIMAK UI 1 belum selesai. Oke, forces get hepatitis 2. Jadi ternyata kuda itu juga bisa kena hepatitis. Salah satu bentuk yang paling umum namanya Thaler's disease. Penyakit namanya Thaler's. A condition that was first recognized in 1919, but has remained a mystery till now. Bayangkan tuh, jadi ada kasus penyakit yang udah muncul gitu ya. Penyakit kuda gitu udah muncul dari tahun 1919, tapi sampai detik ini kita masih misteri. Wow, that's very serious problem. It causes serious liver disease and kills anywhere from 50 to 90% of forces show symptoms. Jadi itu dia bisa menyebabkan penyakit hati yang serius gitu ya. Dan bisa membunuh 50 sampai 90% kuda yang nunjukin gejala. Wah gila, edan banget. Very deadly. What causes it? No one knew. Ini gimana nih, kok bisa kena gitu loh. Kok bisa? Gak ada yang tahu. Seberapa umum sebenarnya ini. Gak ada yang tahu juga. Gimana cara menyebarnya? Nah, paling enggak ini ada jawaban. Paling enggak ini ada jawaban. It seemed to afflict. Jadi menimpa. Dia tuh menyerang, menimpa binatang yang udah dikasih blood product. Jadi produk-produk yang berhubungan dengan darah. Seperti antitoksin, antitoksin, or transfusion. Jadi dia itu bisa kena, si kuda ini bisa kena karena sering banget di transfusi darah. Kena antitoksin gitu ya. Now a team of US scientists have uncovered what might be the cause of this enigmatic disease. Nah, ini nih enigmatic ini artinya adalah penuh teka-teki. Penuh teka-teki. Sebenarnya kalaupun kalian enggak tahu artinya ini, artinya ini, ini kita udah kelihatan banget kalau ini penuh misteri. Si penyakit ini penuh misteri, itu udah dari awal sebenarnya. Udah dari awal. Jadi enigmatic itu hanya bikin istilah biar lebih khusus lagi. Apa sih penyakit dengan, apa sih sebutan kalau misalnya sesuatu tuh penuh teka-teki gitu. That's what we call enigmatic. Solving a puzzle that has dog fast for almost a century. Jadi mereka tuh udah memecahkan, siapa sih sebenarnya penyebab Taylor's disease ini. Ternyata suspek utamanya mereka, dugaan utama mereka ini adalah virus baru. Namanya Taylor's Disease Associated Virus atau DDAB. It's weird, katanya aneh banget. Si penyakit ini, virus ini termasuk dalam keluarga Flabby Viruses. Inilah virus yang ada di belakang demam sakit kuning, yellow fever, sakit kuning, dengue fever, demam berdarah, dan hepatitis C. Di antara keluarga dia, masuk lagi dia nih, masuk lagi dia, si Taylor's Disease ini, masuk lagi ke kompok Pek Viruses. Yang jelas-jelas adalah temuan baru di dunia virus. But even compared to its skin, DDAB is black sheep, jadi kambing hitam sebenarnya. It shares just a third of its amino acid sequences, with even its closest relative. Udah lah, artinya maksudnya apa sih? Anggeplah kita kayak lagi ada di dunia isinya kucing semua. Kita nih kucingnya teman, kita kucing semua. Seberapa misterius dan barunya virus ini, anggaplah kayak semua kucing itu baru pertama kali itulah ketemu sama anjing. Nah, itu saking-saking baru, misterius, susah ditebak, that's what we call. Ini maksudnya situasi itu. Oke, kita kesini sekarang. Aku akan ini-in, copy-paste ke everyone, reply privately ke aku ya, seperti biasa. Siapa aja nih yang udah datang nih? Wah, ini kok sepi sekali. Rizky Herawati. Hai, Rizky. Rizky, aku manggil kamu Rizky or Hera? Rizky, Kak. Rizky, halo Rizky. Fathia, aku manggil kamu tuh Fathia apa Nesya sih anaknya? Mana aja boleh sih, Kak. Tapi biasanya Fathia kok kalau di sekolah. Oh, siap lah. Mantap, Fathia ya. Oke, siap, siap, siap. Oke, Fathia sama Rizky. Nah, menurut kalian, ya kita ke nomor 57. Ih, leh, ada kayak privat gitu. Oh my God. Bentar lagi kita bikin beauty vlogging apa gimana? Cewek-cewek semua gini isinya. Nah, jadi apa sih yang mau dibicarakan penulis gitu ya? Apa mau disampaikan dari sekian banyak kalimat yang ada di teks ini? Kita tahu bahwa ini misterius dan segala macam. Sebenarnya apa sih singkatnya yang mau dibicarakan si penulis ke si pembaca? Nah, menurut kalian yang mana? Berarti kalau kayak gini mah, privately aja apa mau everyone nih? Terserah deh. Soalnya cuma berdua. Enakan aja, enakin aja lah ya. Menurut kalian dibaca dulu pelan-pelan. Hati-hati. Ini aku buka ininya, teksnya. Menurut kalian, kalau kita singkat aja gitu, pesen yang mau disampaikan penulis ke pembaca tuh apa sih? Gak usah malu-malu, apalagi cuma berdua lah. Sampai aja lah. Di play privately aja lah ke aku. Privately aja ke aku deh. Kalau siapa tahu nanti di jam 3 tiba-tiba teman-teman kalian yang biasa nongol tuh nongol. Kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan saja. Ini karena berdua, jadi gak usah malu-malu. Kalau ada yang bingung, aku face-nya kayak biasa. Slowly but surely. Slowly but surely. Yang mana menurut kalian? Apa inti dari si paragraf ini? Eh jangan paragraf, teks ini. Dari segitu panjangnya yang kita dapat. Ini mau jatuh tadi. Yuk, reply privately saja antara kalian berdua. Apa intinya? Aku tunggu 2 menit ya. Yuk, cewek-cewek. Come on. Reply privately saja kalau malu-malu. Satu menit lagi, aku tunggu. Hei, hei. Ayo. Ayo. Come on, come on. Yuhuuu. Oh, ada yang masuk lagi. Terlalu, terlalu. Kayaknya ininya ya. Internetnya nih lagi error nih kayak si Fathia nih. Oke, oke, oke. Siap, siap. Nih, ini aku udah terima nih. Ya, udah masuk Fathia. Fathia udah masuk. Ya, good. Lanjut ya, kita lanjut ya. Yuk, coba yuk. Menurut siapa mau Fathia, mau Rizky. Yang mana yang cocok untuk nomor 50. Nah, Fathia udah. Nah, Fathia aku koreksi dikit ya. Koreksi ya. Kalau jawabanmu itu. Ini kan berarti, what does the author want to say with the passage to the readers. Nah, kalau ini, kalau yang kamu jawab, otomatis perkara yang ini nih, ada kata kunci soal itu di teksnya. Nah, gitu deh. Ada kata kunci soal itu di teksnya. Kalau tidak ada, berarti itu salah. Hati-hati banget ya. Hati-hati banget ya. Hati-hati banget. Karena dia nggak ngasih tahu solusi. Karena dia belum ngasih tahu solusi. Dia cuma ngasih tahu sebab. Ya kan, Fathia mau coba lagi boleh, silahkan. Dia hanya tahu sebab. Ngasih tahu ke kita itu sebab. Tapi solusinya belum ada. Jadi, gini maksudnya. Kalau what does the author want to say to the readers with the passage. Itu maksudnya adalah, apa yang mau disampaikan penulis kepada pembaca. Jadi, nih oke nih, aku jabarin ya dari mulai atas sampai aku. Intinya gini loh. Nah, intinya gini loh-nya itu yang mana menurutku? Aku eliminasi dulu jawabannya ya. Berarti yang itu aku coret. Nah. Keren. Keren. Rizky mau coba lagi? Bagus, Fathia. Bener. Keren, keren. Bener, nggak ada yang salah. Rizky masih aku tunggu bentar. Kitar satu menit. Oh, ini try out, UTBK 5. Try out. Kalau nggak salah di grup kalian di WA kayaknya udah dibagiin deh. Aku ngebahas try out dulu soalnya. Karena menurut kelas yang terakhir, itu try out udah dibahas tapi baru hampir nomor 56. Aku mau habisin dulu, baru habis itu. Try out UTBK 5 ini. Terima kasih. aku akan bantu ya hampir tadi aku juga di rumah hampir mengarah ke situ tapi dia salah menamakan virusnya salah namain virusnya coba kalau mau coba lagi boleh salah tuh dikit nanti aku akan kasih tau kenapa itu salah aku eliminasi dulu jawabanku ya konsentrasi ini diantara kalian berdua gak ada yang hari pertama ya gak ada ya berarti ya oh batch 2 batch 2 tuh pertengahan ya lahir juli oke coba lahir juli wah masih banyak lah waktu buat belajar lah simak juga lagi ya simak juga lagi nih si patiah yuk Rizky mau coba lagi boleh loh silahkan aku tunggu ya 1 menit oh iya 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 liat di ini aja gak apa-apa liat di grup chat sama di screenmu juga boleh atau kamu pakai ini ya pakai handphone kali ya kecil ya kalau di handphone mu kecil gak keliatannya share screennya di sini kepotong oke alright tuh udah segini gini oke gimana kalau segini keliatan gak kurang kebawah lagi kakak kurang kebawah kurang kebawah segini dikit lagi dikit lagi oh bentar 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 wait segini udah oke kasih kak yuk sama-sama coba ki tenang dulu liat dulu nomor 57 ya jadi apa yang mau disampaikan penulis dari teks ini teks ini kalau tadi kamu ketinggalan dikit coba aja dulu nanti aku akan jelasin ulang dikit jelasin dulu abis ini jadi maksudnya gini ya nomor 57 itu maksudnya itu kalimat banyak kompleks gitu lumayan lah dia ngejelasin cukup panjang lebar tapi kalau kita mau tarik garis simple aja apa sih yang mau disampaikan nah gitu tuh B bukan kak yes betul ya akhirnya dua-duanya betul ya pinter banget nah jadi hati-hati tadi aku sempat Rizky bilang A ya karena strangeness of a virus called Flavivirus ada memang ini tuh mengecoh sekali loh kata-kata ini kenapa karena yang bagian ini nih dia bilang bahwa it is that's a mystery gitu very very mysterious gitu nah karena mysterious kita tuh bisa ngerasa bahwa ini aneh gitu ini kayaknya aduh ada sesuatu hal yang bersedih gali tapi dia salah nyebut nama virusnya virusnya tetap ini virusnya tetap dia virusnya tetap dia cuma si virus yang aku highlight ini dia berasal dari family virus family apa family atau keluarga virus namanya Flaviviruses jadi itu bukan nama nama virusnya tapi virus ini sekeluarga sama si Flaviviruses nah kalau there is an identified virus causing serious illness iya karena dia dari awal bilang eh tau gak sih ada penyakit hepatitis kuda gitu lah ya yang masih misteri apa yang nyebabinnya masih misteri solusinya kayak gimana seberapa cepat dia menyebar gitu gak tau gitu ya nah 58 biasa aku copy paste nah seperti ini ya oke kita lihat sedikit ya ini jadi maksudnya gimana sih what does the author organize kalian lihat dari paragraf satu ke seterusnya kalimat itu dibuka dengan apa baru abis itu dia gimana lagi gaya berbicaranya setelah awal tadi nah itu maksudnya how does the author organize the text jadi kalian biasanya fokus ke organizing the ideas kalian harus fokus ke paragraf ke paragraf paragraf awal nanti baru kalian oh disini letaknya oh dia misalnya ginilah ya aku mau bikin film tentang Soekarno kira-kira awalnya gimana ya apa aku harus dari yang dia masih kecil sampai akhirnya presiden atau sebenarnya pas dia jadi presiden sampai akhir masa jabatan ya nah itu namanya organizing the ideas menurutmu untuk teks ini yang mana yang cocok menurut kalian menurut kalian berdua mana yang cocok it's literally tinggal kita berdua loh tinggal reply privately aja boleh aku tunggu dua oke bukan aku akan bantu Rizky maksudnya gini misal ketika aku mau bikin sebuah film tentang tadi aku bilang Soekarno Soekarno itu kan punya masa hidup yang cukup panjang dari dia kecil ke dia misalnya sekolah terus abis itu dia ketemu sama siapa ketemu sama siapa ketemu sama siapa nah aku tuh mau mulai dari situ atau hanya mulai dari pas dia jadi presiden sampai selesai masa presiden nah itu maksudnya how does the author organize the ideas dia awalin teks itu pakai apa sih nah abis itu setelah dia ngomongin A apalagi sih gayanya dia habis itu nah gitu itu maksudnya Rizky aku mau ngomongin diriku mulai dari mana ya nah gitu itu juga pertanyaan yang sama buat si teks ini mulai dari mana ya penulis ini gimana ya penulis mau ngawali teksnya nah gitu kalau ide pokok beda lagi beda lagi kalau ide pokok pasti dayanya main idea atau summary sekalian tapi ini enggak oke aku tunggu satu menit lagi boleh pinter keren nah keren bener kenapa karena dari awal nah kalian berdua bagus tuh konsentrasinya oke banget karena dari awal dia udah ngasih kasus spesifik sekali ada kuda kena hepatitis gitu kasusnya kayak gimana sih wah 50-90% kuda yang kena meninggal baru dia kasih explanation eh dapet dari mana sih itu nah gitu apa sih penyebabnya nah gitu kayak gimana sih ini virus nah makanya jawabannya adalah yang bagus 59 ah keren nih cewek-cewek nih sekarang gini apa sih hubungan antara paragraf 4 dengan paragraf-paragraf sebelumnya hati-hati ya dengan paragraf-paragraf sebelumnya bisa paragraf 4 sama paragraf 1 bisa paragraf 4 sama paragraf 2 paragraf 3 sama paragraf 3 atau paragraf 4 sama semua paragraf yang ada disitu apa relasi antara paragraf aku kasih waktu 2 menit bentar ya di Terima kasih. 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 Ya, betul jawabannya. Benar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baca baik-baik, lihat. Bisa jadi satu ke paragraf empat, bisa jadi dua hubungannya sama paragraf empat, bisa tiga-tiganya atau cuma satu paragraf doang. Gila, kerenlah kalian berdua ini. Hajib banget loh. Mantap. Benar. Ini dia. Kenapa? Detailnya dari mana? Sekarang aku coba tanya balik ke kalian. Dari mana tau kalau misalnya paragraf empat itu nyediain detail dari paragraf tiga? Apa clue yang tinggi di kalian itu apa tuh? Di paragraf tiga disinggung dikit kan tentang TDAV betul. Pinter. Jadi kan dia ngasih tau nih, suspeknya namanya TDAV. TDAV itu, nah baru dijelasin TDAV itu dari keluarga mana sih? Dia menyebabkan apa sih? Terus si penyakit ini belongs to group called the PEC virus. Jadi dia tuh ngasih detail dari statement dia di paragraf tiga. Bagus. Aduh, ini gampang banget. Iya, benar. Terus di paragraf empat, bisa lanjut lagi benar sekali. Keren. Nah, 60. Ini cukup mudah. Cukup mudah. Aku udah pernah ngasih tau tone ini. Yang mana yang cocok menurut kalian? Rizky benar. Berarti, udah ya. Berarti si siapa? Jadi gini, hati-hati dengan kata formal and serious. Be careful with that. Karena dua kata ini tuh mirip sebenarnya. Artiannya. Kalau sesuatu yang formal, otomatis diserius gitu. Kesuatu yang serius, berarti formal. Dia ini, gaya ngomongnya sepenulis, itu gak formal. Tuh, dia cek ngobrol kitanya. Apa yang jembat ini? Kerennya tau. Seberapa umum? Gaya besteri. Nah, gitu. Itu gak serius namanya. Itu kayak kita lagi ngomong sehari-hari cuma agak ilmiah. Makanya jawabannya, scientific. Because of what? Ya, dari awal udah pake istilah kesehatan. Ya, udah pake istilah kesehatan dari awal. Tuh, mana ya. Antitoxin. Transfusion. Nama-nama virusnya. Nah, itu makanya jawabannya, scientific. Science. Baik, kalian. Ada yang mau pertanyaan gak sampai sini? Ada yang mau pertanyaan gak? Di antara kalian berdua. Enggak, oke. Aku akan masuk ke prediksi simak. Nah, prediksi simak. 39 katanya si itu tadi. Siapa namanya? Fathya. 39. Nah. Aku sekarang tantang kalian boleh ya. Aku kasih waktu. 10 menit aja. Ini belum berarti ya. Ini belum ya. 40, 41 udah belum? Kasih tau ke aku. Biar aku ini. Apa namanya? Make sure. Apakah 40 dan 41 kalian udah pernah ditanya atau belum? Simak UI prediksi 1 ya. Simak UI prediksi 1. Belum ya? Oke. Aku kasih waktu yang 10 menit deh. 5 menit. 5 menit. Coba jawab nomor 40 dan nomor 41. Caranya gini. Nah, aku akan masukkan ini. Eh, bukan. 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 Nah, ini dia. Aku akan coba copy paste ke kalian ya. Halaman berapa, Kak? Halaman, sebentar. Oh iya ya. Aku lupa kasih tau tadi. Halaman, kalau ini 64. Coba cek. Halaman 64 ada gak? Oh iya, Kak. Ya, deketemu ya. Itu depannya. Textnya tadi. Itu, 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 itu. Ini dia. Epigenetics. Epigenetics. Aku kasih waktu 5 menit. Salah, mau bener, biarin aja. Aku cuma, aku cuma pengen tau, kira-kira nih yang mana aku mesti perbaikin, mana yang aku pertahanin di kalian. 44, satu aja. 5 minutes from now. Itu, kalian harus fill in the blank. Ini, dan ini ya. Nah, langkah deh coba. 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes. Ini ya. 10 minutes. Terima kasih. 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 Grammar itu, aduh, ampun dah. Aku udah siapin. Nah, ini dia. Nomor 40. Nomor 40. Lihat. Certain circumstances, ya di buku kalian juga kalian bisa lihat di situ. Certain circumstances in life can cause genes, bla bla bla, or active over time. Perhatikan banget. Perhatikan banget bagian. Perhatikan banget bagian yang aku iniin. Cause itu hampir mirip kayak make. hampir mirip kayak make nah hampir mirip kayak make so it can be followed by one verb infinitive verb dasar verb dasar itu maksudnya adalah verb yang belum diubah sama sekali misalnya swimming sebelum dia jadi swimming itu swim drunk sebelum jadi drunk drink sebelum jadi eat eat nah dasar itu namanya verb infinitive ini verb mau siapapun di depannya, kalau udah ada cause kalau udah cause, so it means yang muncul ini ya, ini ya tapi dia juga bisa diikuti sama adjective ya diikuti sama adjective adjective itu apa? kata sifat ya, sorry kata sifat gini, ya kan jadi ini kalian inget nih antara dua ini dulu nih antara dua ini dulu ya oke sekarang kita ke pilihan gandanya ada silence ya kan di A itu ada silence ada silence ada gitu ada silencing ada two silence ada two silencing right silence sendiri itu bisa dua artiannya bisa dua kelas katanya bisa noun jadi kata benda bisa jadi dia jadi kata kerja gimana dong gitu kan silence kalau dia jadi noun kesunyian keheningan jangan di pikiran kalian langsung silence gak pakai D itu sunyi artinya bukan biar kalian terbiasa oh ya silence itu kata benda silence itu kata benda kesunyian keheningan nah gitu ya tapi dia juga bisa jadi verb semua verb satu ingat ya semua verb satu di bahasa inggris pasti jadinya aktif mendiamkan itu sebenarnya kelas katanya banyak bisa verb dua bisa verb tiga tapi dia ternyata jadi adjektif artinya apa sunyi sunyi jadi kalau ada D di belakangnya itu biasanya either dia adalah verb dua verb tiga atau adjektif coba aku akan tanya ya ini aku ini hapusin bentar masih bersama masih bersama aku kan ya kalian keputus-putus gak suaranya sama aku soalnya di di SD wifi nya lagi bermasalah nih kalian masih denger suara aku gak denger kak denger oke bisa aku kasih ini yang dulu ya sebentar oke gampangnya aja lah ya yang mana yang bener yang pertama atau yang kedua yang kedua ya pasti kan pasti kan nah dia ini artinya kan kalau dalam bahasa Indonesia itu digoreng sebenarnya digoreng gitu cuma karena dia ada di sebelum kata benda gak bisa bilang ayam digoreng elah ribut amat hidupnya ya kan dia jadi jenis jenis si ayam itu makanya dia bisa jadi si verb yang kayak gini dibakein deh itu bisa jadi kata sifat jadi kayak dia jenis gitu ya paham ya sekarang karena cuma dua yang bisa berarti kalian cuma punya pilihan apa silence yang A sama yang B terus gimana cara milenya gimana dulu di kalimat itu ada kata or active betul gak iya kan ada kata or active nah si or ini itu adalah kata sambung untuk kata hubung kok kata sambung sih kata hubung untuk ngasih tau bahwa di sebelumnya adjective juga karena ada kata active active is adjective right berarti di belakangnya adjective juga jadi yang mana yang benar yang bobor coba kalau grammar tuh biasanya aku agak lambat ada pertanyaan gak sampai sini jadi kata hubung itu or atau n aku kan aku kasih liat kan disini or atau n n before i go to bed i eat some snacks watch netflix and then arrange my schedule and i wash my face and i wash my face nah ini n nya ini itu untuk setara setara itu maksudnya gimana kak ini verb satu ya ini verb satu ini verb satu ini verb satu belakangnya juga verb satu jadi or sama n itu biasanya yang paling menonjol sebenarnya n n itu dia menjembatani dua hal yang sama dua atau lebih hal yang sama or juga biasanya begitu walaupun dia lebih fleksibel dibandingkan n so it means jawabannya adalah silence pertama alas aneh karena ini ya jadi adjective ini ini yang ini ya verb infinitive atau adjective sekalian verb infinitive lucu karena artinya semua jadi me semua verb satu kata kerja verb satu if i'm not mistaken bener-bener gak gak salah itu pasti diartikan menjadi me silence sebagai verb mendiamkan membuat orang lain hening nah ya oke ini jawabannya adalah yang ada pertanyaan gak coba aku mau tau dulu karena enggak jelas ya cukup jelas sekalian maksud aku tadi ya cukup jelas ya mudah-mudahan ya karena kalau simak UI lumayan ini kayak waktu itu aku bilang kalian harus lebih terik nah tapi kan ada tiga pilihan lagi aku sekalian aja yang suka setau ini ada disini ada disini two silence ada kan ada two silence nah two silence biasanya kalau ada two nya nih berarti biasanya ada verb nya dulu di depan nah gitu she intended contoh-contohnya aja nih bukan maksudnya ini doang ya she intended to silence dia tuh berniat untuk mendiamkan apa she wants to silence dia mau mendiamkan apa he asked you to silence misalnya dia menyuruhmu mendiamkan sesuatu nah jadi harus ada kata kerja dulu di depan harus ada kata kerja dulu ya tadi gak ada yang ke arah situ sih gak ada yang ke arah c c ada oh ya ada-ada tadi sempat ada two silence ya eh c itu silencing kalau two silence berarti di depannya itu ada kata kerja dulu ya oke sekarang kita ke D two silence two silence yang ini tadi udah ya two silence aku ke two silencing nah kok bisa sih kak ada two tapi di belakangnya ing gimana tahunya tuh gitu nah salah satu contohnya salah empat lah ya salah empat contohnya itu tuh seperti ini jadi bisa kamu pakai two plus verb ing ya ini ada two plus verb ing ini ada two plus verb ing lagi ini ada two first verb ing lagi sampai terakhir ini bisa dipakai input ing asal ekspresi di depannya hanya mereka aja nih yang berempat tuh mau dicatat dulu boleh di capture juga boleh apa sih maksudnya nah ini aku udah kasih tau ya look forward to itu artinya apa be used to itu artinya apa get used to itu artinya apa be custom to itu artinya apa used to tapi gini itu kan ada be used to kalau used to doang used to aja gak pakai be itu harus dipakai verb satu verb infinitif artinya juga beda to be used to artinya terbiasa used to dulu aku biasanya kayak gitu sekarang aku kasih lihat nih I'm getting used to being on time kok ada dua sih ingnya ing yang pertama getting itu sedang dilakukan jadi dia kesannya kalau get used to plus verb ing tapi dia apa namanya masih pergi kesalah kemari segala macem misalnya kayak gitu atau misalnya dia sedang berusaha melakukan itu kita pakai kata getting karena kan sedang berusaha tapi kata being di sebelahnya itu memang udah sakot nih harus ada harus dipakai verb ing karena di belakangnya ada ekspresi ini jadi maksudnya yang get used to be used to look forward be a custom to itu look be get sama be itu boleh diganti yang tidak boleh diganti adalah verb ing di belakang jadi kalau mau kata silencing misalnya ya jawabannya mau ngarah ke to silencing kalian harus engah dulu di belakang calon jawabannya itu ada ini gak beberapa oke tau ya maksud aku ada yang mau bertanya silencing bukan silencing itu gimana ya cara menjelasin menjelasinnya ya agak panjang nanti deh pokoknya kalian harus tau dulu ada ada to silence ada to silencing ada silence aja ada silence ada gitunya ada yang mau ditanyain gak sampai sini jelas alhamdulillah ingetin aku nanti di pertemuan selanjutnya kita akan full bahas bukan full aku agak lebih lama ngejelasin yang bentuk verb ing aja verb ing kayak gini silencing itu tuh kayak orang si silencing ini ya susahnya tuh dia harus bisa dipakein tubi di depannya bisa dia muncul aja gitu gak pake tubi gak apa-apa ada dia makanya agak terhamah gitu nanti aku kan coba di pertemuan selanjutnya fokus ke bentuk verb ing seperti ini kayak telanjang gitu oh iya ya gak apa-apa Rizky Fathya masih sama aku kan nah tadi kan Rizky udah bener ya jadi C yang pertama salah C yang kedua bener nah sekarang aku mau fokus ke Fathya Fathya nomor 41 sebenernya kalau kamu teliti A B D E itu aktif semua iya gak coba kasih tau ke aku deh kita coba kesini ya sedikit ya kalau kamu ngeh ini semua aktif semua loh iya gak masih inget ini gak rumus dasarnya Fathya Fathya masih inget gak iya kan iya kan still think itu aktif loh have thought aktif are still thinking aktif juga will have thought aktif juga ini ngapain ya ada pasif sendiri muncul gitu di C iya kan itu curiga dulu memang gak bisa sih langsung kita pilih oh karena dia beda kita pilih gitu gak bisa sih tapi dari situ aja kita kayak udah dipancing gitu loh hehehe jangan jangan ini nih ya gitu sekarang kita coba cek nih kita coba cek ya nah dari sini ke sini ya sad di one note ku ada gak ya ada 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 nih 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 aku aku kasih kotak aku kasih kotak dulu biar fokus liat ya nomor 41 nih although our epigenetic marks are more stable during adulthood they blah 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 to be dynamic and modifiable by environment and lifestyle walaupun ada tanda-tanda epigenetis ya yang lebih stabil di kita ketika kita mencapai kedewasaan si tanda-tanda ini sebenarnya juga bisa dinamis dan bisa dimodif sesuai dengan lingkungan dan gaya hidup kita nah kalau kita pakai aktif ingat ya kalau kita masih pakai aktif aku tadi aku tadi kayaknya bilang verb verb satu verb dua verb tiga tidak ada to be di depannya berarti dia bisa diartikan sebagai me still think masih memikirkan masih berpikir have thought sudah memikirkan nah semua itu pakai me aku ngertiin are still thinking masih sedang memikirkan sesuatu will have thought nantinya akan akan selesai lah berpikir Queen gak mungkin ya rasanya gini walaupun tanda-tanda epigenetis itu lebih stabil dibandingkan lebihandingkan ketika dewasa gitu ya eh sorry ya walaupun tanda-tanda epigenetis kita akan lebih stabil ketika kita mencapai dewasa mereka masih dianggap nah gitu are still thought masih dianggap karena apa karena sebentar ya still thought masih dipikir loh beda sendiri dia pakai di pakai di jadi si Marx ini masih dipikirkan masih dikira dynamis and dapat dimodifikasi sesuai lingkungan dan gaya hidupnya itu maksudnya jadi day itu ke Marx gak mungkin si Marx yang berpikir 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 itu gak pasti ada yang memikirkan si epigenetik ini gimana epigenetik Marx ini gaya gimana baru otomatis dia akan pakai pasif ini siapa RHN siapa artinya cukup jelas maksud aku jelas ya Alhamdulillah jadi hati-hati ya jadi kalau ada 2B plus 3 di bahasa Indonesia jadi di atau ter jadi di atau ter yuk 42 aku coba kesini dulu 42 ini gampang cukup mudah nih cukup mudah apa persamaan frase ini dia bilang bisa italic phrase in paragraph 2 nah ini yang mana ya kalau seperti ini kalau seperti ini mau gak mau kalian harus baca satu kalimat mungkin yang ada di ayah i give you 2 minutes personify personify itu kayak mengandai-andaikan gitu melambangkan ada yang mau jawab yang berani siapa tuh supaya ada yang baru gak buka aku deh oke betul Rizky udah balik mau coba Rizky kayaknya belum balik belum ya oh belum oke benar jawaban Fathya benar ya jawaban Fathya itu ini tadi ini ini ya 40 ini C nah 3 lagi bisa dilihat nih ini kata-kata ini itu sebenarnya kata-kata sama semua cuma dibalik-balik aja bentuknya ya gak nah aku coba copy paste lagi wah gila wah gila kenapa dia gak mau eh come on men kalau berusaha kalau berusaha pasti dia mau pasti dia bisa nah gini eh jangan itu dulu ya 43 kok 44 sih errornya ini dulu dong ini nah gak apa-apa deh sekalian 44 ya ini kan nah aku akan kasih tau gini kalau 43 ini perhatiin banget-banget the environmental is being investigated as a powerful influence on lihat ada titik titik-titik 43 titik lagi 3 kali terus ada titik yang terpisah ya gak berarti kalian harus cari kata benda yang benar-benar habis habis gak ngegantung lagi karena ini udah akan ada kalimat baru coba nanti aku akan terjemahkan aku akan bantu kalian 43 dulu ya 2 menit dari sekarang mana susunan kata yang tepat untuk isi nomor 43 selamat menikmati wah benar-benar berempat doang eh berdua doang kalian eh luar biasa ada yang mau jawab? ada yang udah mau coba? Rizky atau Fathya mau coba nomor 43 enggak sih 1 menit lagi ayo Rizky Fathya koneksinya error error lagi gak? tadi kan ada yang sempat keluar dulu di tengah-tengah kelas emang kalau virtual gitu ya internetnya yuk yang mana yang mana susunan kata yang tepat halo eh mana kemana ini ah bagus benar Fathya benar nah Rizky nih berarti memang ini ya tetap grammar tuh cukup ini lah jadi momo Rizky oke Rizky belum ada nih jawabannya adalah Dik epigenetic tags and disease susceptibility nah jadi kan kalau dilihat tadi mana tuh the environmental is being investigated as a powerful influence on epigenetic tags and disease susceptibility jadi katanya polusi apa lingkungan juga menjadi salah satu kekuatan penting dalam apa dalam tanda-tanda epigenetis dan kerentanan penyakit itu maksudnya jadi harus benar-benar pas di titik itu dan secara gramatikal benar karena epigenetic tags ya epigenetic tags itu berarti ini tuh kata sifat dari teksnya ya kan ini kata sifat oleh yang di belakangnya gitu kan hati-hati jangan terlampau misalnya gini mana ya yang aku bisa terjemahkan nah ini dia mana ada epigenetic tags disease gitu penyakit gara-gara tanda-tanda epigenetik dan kerentanan kerentanan apa ini kita gak ada yang tahu dan penyakit penyakit apa gak ada yang tahu ya jawabannya adalah yang 44 dikit lagi vocabulary mana yang cocok vocabulary mana yang cocok oke kita coba masuk itu ada di nomor 44 44 43 tadi udah aku terjemahkan 44 dari mana tuh pollution has become a significant focus because air pollution could alter metal gas emetal text on DNA and blah-blah-blah for respiratory disease nah itu ada punya betul katanya benar benar gimana ya ini ya kebetulan mau hilang dia aku tunggu 1 menit oke cukup mudah ya tidak menantang ini si panggu ini buat kalian tadi betul mau mulu loh cuman ya elah kendor di satu soal doang belum belum begitu berarti jago berarti kalian oke riski karena belum ada kabar betul jawabannya adalah yang B kenapa yaudah ini karena respiratory disease so it's quite negative gitu jadi otomatis kita coba ngarah dulu yang agak negatif jadi polusi itu sebenarnya sudah jadi fokus paling utama gitu karena polusi udara dapat menyebabkan text metal yang berubah-ubah ini nanti dia ini akan dia ini sekaligus dikira jadi pembawa penyakit perparu gitu ya jadi jawabannya adalah bogor 45 ciri khas simak nih kalau mau dimasukkan ke salah satu bagian di textnya ya di bagian mana dia cocok nah seperti ini balik lagi siap-siap oke melalui itu gimana ya oke 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kalau aku ngerasanya, aku gak nemu kata umumnya itu loh. Di sebelah mana ya, Fathya? Kalau di layar nih gak ada kata umumnya. Di sebelah mana mana? Aku masih berpikir. Di paragraf tiga. Oke, misalkan satu. Ah, yes. Itu baru. Soalnya di kalimat satu. Tadi aku gak... Kalimat satu. Gak gitu, aku gak gitu. After sentence one, kalimat satu gak ada umumnya. Jadi, sebenarnya juga masih ber... Apa ya namanya ya? Masih berhubungan dengan kalimat ketiga sebenarnya. Kayaknya kalimat kedua. Jadi, di sini dia pake kata, It happens over. It happens. And then di sini ada, It affects how genes. Gitu. Terus, ada biological mechanism that will switch the genes on and off. Nah, itu tuh kayaknya kesannya kayak kita punya benda itu tuh dari awal. Itu tuh kita punya. Di, apa namanya, diperkuat dengan ini. Very good. Bener. Bener, bener, bener. Bener, bener. Dan ada satu lagi. Ada human lifespan. You know, human lifespan. Panjangnya umur manusia. Makanya dibilangnya, Apa tadi kamu bilang, Disitu ada dari dalam janin, segala macem gitu. Mereka, Apalagi itu ya, Ya, ada di dalam janin dan sebagainya. Makanya itu berlangsung selama hidupnya manusia. Ya. Dan kalau aku simpelnya adalah, Kemaren, Pas melihat ini, Ya, ini masih it juga ya. Itu alasan konyolnya. Tapi sebenarnya, Yang paling jelas adalah, Iya, dikasih tahu dulu fungsinya dia buat apa. Itu bagaimana sih caranya mereka bekerja. 45. Wih, satu prediksi loh. Kelar. Ada pertanyaan sama sekali. Sampai sini. Yakin loh? Yakin? Wah. Rizky kemana, Ki? Rizky. Hi. Hi. Rizky. Rizky. Aku udah memang ingin, Manggil-manggil gitu deh. Toilet mana dia ini? Gitu, amat kayak gitu. Ya, oke. Gak apa-apa, it's okay. It's okay kalau privat. Si Pak UIMU jadi, Seratus nanti. Mudah-mudahan ya, gak? Pak UIMU seratus. Pertanyaan nomor 31, Disimak UI prediksi 2, Kalau di buku kamu, Halaman 69. Mau dibuka dulu, Boleh silahkan. Paling dikit lagi sih, Ini dua soal lagi. Tapi kayaknya kalau secepat kamu, Malah ini mah sampai nomor 34, Juga kelar. Ini kayaknya. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan ya. 69 tuh kalau di buku kamu. Wih. Ili. Betul. Lanjut. 32. Mau jawab juga. Eh, tapi kalau buat anak-anak yang vocabularinya udah oke gitu ya. Kayak kamu gini yang cukup oke lah. Kayak kamu gini. Hati-hati ya dengan, Jangan sampai gak teliti. Karena sayang sekali gitu. Kemampuan, Kemampuan mudah oke. Karena salah baca, Salah ngeliat. Terutama buat reading. Anak-anak kayak gini tuh biasanya aku agak-agak kasih warning buat reading. Ya, buat reading tuh be careful. Karena biasanya anak-anak kayak kalian itu Gercep sekali di bagian fill in the blank, Close procedure itu kalian bisa makan semua soalnya gitu. Tapi ketika reading ada satu yang kalian luput, Wah, itu bisa fatal. Ya, gitu. Aku akan terjemahkan sufficient. Sufficient itu artinya cukup. Pas. Sufficient. Memadai. Tiba bisa. Memadai cukup. Exaggerated? You know exaggerated, Fatiha. Exaggerated. Ada bahasa gaulnya nih, Kalau exaggerated. Exaggerated. What is exaggerated? Kalau taruh bunga kamus coba. Atau kamu udah tau duluan nih, apa nih? Exaggerated, Fatiha? Berlebihan, betul. Aku bilang lebay. Exaggerated. Berlebihan, bener. Exaggerated. Plenty sama exaggerated tuh beda ya. Kalau plenty tuh banyak aja. Tapi bukan melimpah gitu. Dia melimpah. Tapi bukan berarti dia berlebihan ya. It's plenty. Kayak a lot. Tapi kalau udah exaggerated tuh. Terlalu lebay gitu ya. Jadi, scarce itu artinya memang limited. Kalaupun misalnya kita ga buka kamus, kita coba ya. Bisa ga ya kita menebak? Kita coba ya. Oke. Jadi, sekarang ini tuh sering banget masalah obesitas. terutama di Amerika Serikat. Kita tuh sebenarnya di dunia sekarang ini, di mana makanan tuh ada di mana-mana, kita tuh kesannya kayak di-encourage gitu, di-force, di-stimulus terus, di-dorong terus untuk makan makanan yang sebenarnya kualitasnya tuh rendah. Udah gitu energy dense, jadi padat sekali energinya, jadi kalorinya tuh banyak. Our preference for fat and sugar over fruits and vegetables is rooted in our genes. Jadi sering banget, kita tuh sebenarnya udah bendarah daging gitu, kita akan lebih condong ke gula dan lemak dibandingkan kita makan sayur dan buah, itu udah perkara biasa. Which gave our ancestors an evolutionary advantage in a world where food was scarce. Itulah yang bikin ketuk, leluhur-eluhur kita, itu tuh dapat keuntungan secara evolutionary di dunia yang sebenarnya makanannya udah tinggal dikit. Jadi mereka tuh menyimpen fat, sugar, fat, sugar, fat, sugar. Kenapa? Karena makanan dikit. Ya iyalah, makanan dikit apa yang mesti kita lakukan? Yang bisa menjaga ya cuma lemak-lemak yang ada dalam tubuh kita gitu supaya kita gak mati. Jadi ada ada yang bertolak belakang, ada advantage, ada scarce. makanya jawabannya adalah mana tadi? Caranya sih sebenarnya kalau aku kalau misalnya kemarin sempat lihat tipsku menjawab soal sinonim, it's exactly like that. Jadi melihat satu sense kalimatnya. tanpa membuka kantor. Nah ini juga nih, ini juga, ini, 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 ini kan scarce nih. Ada nevertheless, nevertheless apa? Walau bagaimanapun, jadi ada bertolak belakang. Ini gini, ini ke sini. Gitu ya, simply. Iya, betul. Lebih hubungin ke konteksnya. Paham. Jadi untuk anak-anak yang cukup bisa menganalisis gitu ya, yang vocabulary-nya cukup baik gitu, tapi kan kita kadang-kadang stuck. Eh ini apaan ya artinya ya? Kan kamu nonton tuh video pembahasan yang detik tuh kan, yang waktu aku, yang kemarin itu kita, aku ngomongin erratic, if you still remember. Ada kata erratic gitu di soalnya. itu kan kita gak bisa buka kamus kan, tapi caranya gimana? Cari sense kalimat, dari kalimat yang ada dianya itu cek sensenya itu apa. Itu kan negara miskin tuh kemarin sebuli lima itu. Terus, cuacanya gimana? Gak mungkin lah ya, negara miskin, cuaca gak menentu gitu. Terus ada erratic rainfalls, terus aku sebutin erratic itu sama dengan misalnya banyak. Gak mungkin dong, kalau banyak curah hujan ngapain dia jadiin negara miskin, ngapain dia sibuk bikin perkebunan untuk wilayah mereka yang gersang gitu. Nah, jadi itu ambil dari konteks kalimat. Terus, simply having access to potentially unlimited amounts of food doesn't fully explain the obesity crisis. Nah, di sini ada scares, di sini kok ada unlimited ya? ada satu lagi sebenarnya cara aku menganalisis. Ini kan sufficient, ini kan plenty, ini positif dua-duanya. Ini tuh problem kan? Ini tuh problem loh. Yang mereka omongin ini problem semua. Masa iya sih? Scarce itu jadi positif banget sensenya. Gitu. Kadang-kadang aku kayak gitu. Cara menganalisis kata supaya aku bisa menerjemahkan. Satu, tinggal terakhir nih. The word it in paragraph two refers to what? Menggantikan kata apa? Paragraph two, kita coba lihat paragraph two. Paragraph two, it-nya di sebelah mana? Itu dia. Oh, ini dia. Ini dia. Di sini dia. Nah, coba. Oke, kita coba lihat ya. Aku juga lupa nih. Sebentar. Sebentar. Aku lihat ini dulu. Dikit. Eh, hati-hati. 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 It. It itu berarti ini enggak? Jamak, eh, jamak apa tunggal? Coba. Menurutmu jamak apa tunggal? kalau ada it. Jamak apa tunggal? Ah. Nanti. So, it means people itu enggak bisa ya. Orang itu selalu menganggap people itu singular loh. People itu bukan singular. People itu udah plural sifatnya. Ya. People, overweight people. That's pasti digantinya pakai them. Bukan pakai it. Apalagi extra calories. Calories. Gitu. Jawabannya apa? Nah. 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 Jadi, at some point, all the extra calories they ingested led to weight gain. Jadi, semua kalori ekstra yang masuk ke dalam tubuh kita ini, cerna sama tubuh kita itu bisa menyebabkan kita naik berat badannya. Nah, ini, si berat badan ini itu akan stuck di kita. Stuck. Lama gitu. Sampai akhirnya si pikiran kita menerima itu. Menerima itu sebagai berat yang baru. Eh, berarti kan hubungannya sama berat tuh. Nah, gitu ya. Jadi, tetap ya, ngeliat satu konteks kata itu, lihat satu kalimat panjangnya itu. Jangan satu. Nah, ini nih. Jangan, jangan, tetap satu kalimat itu. Ambil ininya. poinnya. Gitu ya. Karena mereka kan satu rangkaian. Bahasa itu kan selalu gitu. Satu kalimat dengan kalimat lain itu satu rangkaian sebenarnya. Gak bisa dipisahin. Gitu. Oke? Segitu dulu ya. Fad, ya. Les privat kita hari ini. Les privat jadinya. Si Rizky kemana, gak tau lah pokoknya. Ya, tapi dia lumayan sih. Dia udah mengikuti 15 menit terakhir ya, tiba-tiba gak ada. Ya, oke. Mudah-mudahan berhasil ya, nanti ujiannya. Karena bentar lagi nih, itu santai, relax, ya. Just do your best. I hope you can get a very good score. Your dream score malah ya. Your dream score. Amin. Ya kan? Your dream university, your dream score. Gitu ya. Oke. Amin, 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 amin. Oke. Oke, aku akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Dari jam setengah.